Oke guys, kita akan buat sebuah keran Keran otomatis tanpa listrik Jadi kita buatnya menggunakan barang-barang bekas Jadi apabila air penuh, keran ini akan menutup sendiri bro Oke, simak aja videonya sebagai berikut Nah yang pertama, barangnya Bekas keran dispenser keramik ya Kalian tahu kan itu? Ini harganya kalau beli baru Rp. 5.000-8.000 Nah, lalu botol bekas ya Bebas Lalu tali rapi ya Sangat simpel ya Jadi sistem kerjanya Lalu kita lubangin dulu nih untuk tali ya Jadi sistem kerjanya ini mengandalkan gaya gravitasi Gaya gravitasi bumi Tanpa listrik sekalipun ya Jadi kalian bisa pasang di torrent kalian Atau ember, nggak apa-apa Buat kalian yang sudah masang air VDAM Untuk kalian kadang-kadang lupa Tutup keran Nah, ini solusinya Sangat simpel Sistem kerja juga sangat simpel ya Nah, lalu kita ikat tali rapi aja seperti ini Oke guys, jadi kalian copotin dulu ya Kalian ambil nih ya Oke, seperti ini Nah, ini kita ambil nih Kita copotin dulu Ini kita copot ya Oke, ini kita copot ya Oke, jadi ini kita ambil ya Kita ambil Kita ganti Setelah itu kita lepas dulu nih Bawaannya ya Dispensernya Keran dispensernya kita lepas Lalu kita pasang yang ini Tuh, seperti ini Lalu kita pasang lagi seperti ini Tuh Jadi tujuannya nanti bisa di Kita eratkan lagi ya Kita putnal Siapkan selotip Kenapa? Karena dudukan Pipa itu beda ya Yang setengahin beda sama ini Jadi kita tambahin menggunakan selotip Agar lebih erat dan tidak bocor Nah, seperti ini tuh Lebih kebal, lebih bagus ya Oke Pastikan Kuat ya Kerat dan kuat Agar tidak mudah lepas Oke, saya ingatkan lagi Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Nah, untuk talinya Kalian bisa mengukur Antara jarak Keran kalian dengan ember Nanti bisa disimak aja di videonya ya Saya sudah jelasin Oke, lalu botolnya kita isi dengan air Nah, kita isi aja ya Penuhin aja, penuhin Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Channel You Bigger guys Nah, my air ini View saya tidak sampai nembus 10 ribu ya Kalau upload baru Nggak tahu kenapa nih Konten-konten tutorial sekarang Agak kurang dingin hati ya di Indonesia ini Padahal konten-konten seperti ini Ya, konten-konten yang berguna ya Buat kehidupan kita sehari-hari Tapi sepi-piwars Tapi saya akan terus berbagi ide kreatif saya Ya, kepada kalian Para subscriber saya yang Jadi, untuk masalah ini ya Kalian perhatikan tinggi ini sama Tinggi ember ya Kalian perhatikan nih Jadi, nanti untuk memperluas talinya Oke, ini contoh doang ya Oke, kita contoh seperti ini Kalian perhatikan contohnya seperti ini Oke, kita pasang Nah, kalian perhatikan ya Luas ini ya Luas tinggi ini ya Apabila air penuh kan Nanti ya ngambang nih Oke, seperti ini kita coba pasang dulu Nah, sini kita ikat nih Sudah ya Kita coba Oke, kalian perhatikan ya Oke, kita coba Oke, kita akan buang dulu airnya ya Oke, kita buktikan Alat ini bekerja atau enggak nih Kita buang nih Kita buang dulu Oke, habis Oke, nah dia ngisi ya Kalian lihat tuh Oke Perhatikan ya Sampai habis Abis air disini kosong Dia akan hidup Saat membuka kerana Apabila nanti ini penuh Air ini penuh Dia akan nutup Jadi mati akhirnya Coba aja Kita jarang-jarang gerak Oke, kita tunggu aja Sampai akhir video ya Nah, guys Seperti itu guys Jadi langsung menutup ya Kalian perhatikan Nah, apabila kita tekan lagi Dia masih hidup Nah, dia nutup Karena volume disini Sudah terpenuhi dia Nanti kalian bisa setting aja Ininya Nah, apabila airnya kita kuras lagi Oke, airnya kita kuras lagi Nah, dia hidup lagi airnya ya Oke, jadi sistemnya seperti itu bro Oke, semoga bertuna Sampai jumpa